Well, sekarang ini gue udah di Indonesia lagi Dan ini video Yakul kecil kedua gue Karena gue punya satu lagi video Yakul besar di Korea Yakul kecil yang pertama di Korea Tapi saat itu gue nge-video ini cuma bikin satu slide gini Satu renceng, sekarang gue mau ngasih liat apa yang gue maksud saat itu, tiga renceng Jadi ini Yakul mereknya no brand Disana disebutnya yogurt Yakul itu kan sebenernya merek Terbaca gak nih, kalo gue pake flash jadinya agak asil banget Ini yogurt, ini sebenernya disana Ini harganya, gue tuh pertama beli dua kali Pertama gue beli di supermarket di Pulau Juju Itu harganya seribu, seribu tiga puluh atau seribu lima puluh won Sekitar segitu loh, pokoknya di bawah seribu seratus won Nah, ini gue beli lagi di Dutamol, D-O-O-T-A, Dota Baca gue gak tau Dota atau Duta ya, pokoknya gitu lah, Dutamol di kota Seoul Di no brandnya langsung, no brandnya minim supermarketnya Jadi no brand juga punya supermarketnya sendiri khusus mereka no brand Kalo tadi kan e-mart mereka ya, jadi macam carefull atau giant gitu lah Nah ini harganya 980 won Kalo dikali dengan kurs KRW ke IDR sekarang Yang 12,6 rupiah Kurang lebih nih 980 won, sekitar 12 ribuan Nah, dapetnya tiga renceng kayak gini Satu, dua, tiga, ini cuman udah diminum tiga buah ya Jadi dapetnya kayak gini Mereknya itu no brand, tadi gue pikir no brand itu maksudnya gak ada merek Ternyata bukan, karena liat disini, TM Teritemat merek bagang, jadi sebenernya dia mereknya itu no brand Nah Kita buka aja Ini ya, isinya lima tadi Ini ya gue Ini tandingan gizinya nih Aduh Kalo kalian bisa baca, karena gizinya terasa sendiri ya Gue selalu juga gak bisa bacanya Nah, kayak gitu Sebenernya murah sih kalo dibanding sama yakul di Indonesia ya Nah yakul di Indonesia kan Harganya sekitar 8.500-9.000 di Indomaret atau Alfamart atau supermarket manapun Dan di Indonesia itu kan yakul kayaknya cuman satu-satunya ya Gak ada lagi, sedangkan di Korea itu ada yakul- yakul macem-macem Bahkan gue punya yakul yang bentuk jelly Nanti gue bikin video yang terpisah Terus ada lagi gue punya yakul yang besar Tapi kemarin pas di Korea udah gue mau minum Karena pas gue mau masuk bandara Pas gue mau pulang ke Indonesia kan Gak boleh gue cairan di bagasi apa Di tas gue Sedangkan di tas gue tuh masih ada satu botol yakul besar Udah gue minum setengahnya sih Akhirnya di bandara langsung gue minum habisin Udah gue buang botolnya Tersai Nah, jadi di Korea itu intinya banyak yakul Ada rasa-rasa lagi Ada rasa yang bangga Ada rasa jeruk Ada rasa yang light yang lebih ringan Sama ada yakul yang original Pokoknya banyak yakul lah di Korea Tapi bukan yakul ya, di Korea ini seperti yogurt Gitu Oke, ini coba gue buka ya Bedanya sama yakul yang di Indonesia juga Ininya gak bisa derobek dengan mudah Kan kalau yakul di Indonesia disini udah ada kayak garis merah Ditekan robek gampang Ini gak bisa Susah ya Elastis sih Susah Jadi gak Gak bisa Dan juga ininya Lebih tebal Tutup ini Pimahnya ini lebih tebal Jadi gak bisa dengan mudah Dicoblos kayak yakul Indonesia Bisa Jadi coblos gini bisa Cuman lebih susah Agak keras baru Bolong Kalau yakul Indonesia lebih tipis Gampang di Jembal lagi Ya itu sih bukan masalah ya Makul gue plus minus Ini plusnya ya lebih tebal Mungkin lebih kuat Kesannya Tapi kalau praktis kan Lebih praktis dan tipis Kadang gue bilang kan Kalau yakul Biasanya gue gak pake tangan Langsung gue gigit Pake taring gue disini Gue gigit taring Gue tancap Bolong gue udah langsung mau minum Kalau ini susah Kalau gigitarnya bisa Cuman lebih keras gitu Jadi ya plus minus lah Nah Kalau warnanya sama ya Ini gue ambil gelas nih Bila kalian bisa lihat Ini warna gelasnya Kok pas dulu video Gue cari gelas dulu Oke Ini gue udah dapet gelas Masih berasak Bukit By the way ini madu Kemarin gue beli di Pulau Jeju Warnanya sama persis ya Kayak yang boli Indonesia ya Aromanya juga sama Mungkin cuman di Indonesia Lebih kuat sedikit rasanya Nah kita cobain ya Rasanya agak sedikit beda Gak banyak bedanya Tapi ada yang beda Salah satunya yakul di Indonesia Rasanya sepertinya ya Sepertinya Lebih asam dan lebih manis sedikit Ini gak terlalu asam Gak terlalu manis Tapi tetep manis dan asam gitu Cuman kadarnya aja Gak setinggi yakul Dan Yaudah sih Gitu aja Bagi-bagi gue baru pulang dari Korea Kemarin tanggal 21 Sekarang tanggal 22 Juni Sekitar jam berapa ya sekarang Jam 8.30 Atau jam 9 lah Gue pulang kemarin dari Korea Nah Jam Sampai Indonesia Jam 24 Jam 24 Jam 11 lah Keluar-keluar bandara Setengah 12 Ya sampe rumah Jam 1 Jam 1 lewat gitu lah Jadi masih kangen gue mau Korea sebenernya Cuman gak harus pulang Jadi yaudah Oke gitu tuh deh Bye Bye